Mereka seorang wisatawan tewas tertimpa longsor di air terjun Sedudo, Nganjuk, Jawa Timur. Material tanah dan batu tiba-tiba terjatuh saat korban mandi di bawah guyuran air terjun bersama dengan wisatawan lainnya. Detik-detik longsor yang terjadi di air terjun Sedudo di Desa Ngeliman, Kecamatan Sawahan, Kebupaten Nganjuk, Jawa Timur, terekam kamera warga. Peristiwa terjadi saat rombongan wisatawan asal Sumedep, Madura sedang mandi di bawah guyuran air terjun tertimpa material tanah dan batu yang terjatuh dari atas. Akibatnya, satu wisatawan atas nama Agus Setiawan meninggal dunia. Material longsor berasal dari sebuah pohon pinus yang tumbang akibat terkikis air. Akar pohon yang tumbang membawa batu dan tanah menimpa korban yang sedang mandi. Sebelum kejadian, pengelola wisata sempat mengingatkan para wisatawan agar menyudahi mandi di air terjun karena waktunya terlalu sore. Pohon kecil, pohon pinus itu karena akarnya mungkin ya, mungkin itu jatuh terus kejadian yang dibawa. Tempat mandi itu sebenarnya memang diizinkan oleh pengelola atau tidak? Itu memang boleh, tapi pada saat jam segini itu sudah diizinkan. Jenasah korban telah dibawa ke kampung halaman untuk dimakamkan. Sementara pasca kejadian longsor yang menewaskan seorang wisatawan, lokasi wisata air terjun sedudoh ditutup untuk sementara waktu. Dari Ngajuk Jawa Timur, Mukhtar Bagus, AI News, melaporkan. Dari Ngajuk Jawa Timur, Mukhtar Bagus, AI News, melaporkan.